Sebuah rumah milik warga di kampung Cisaat, kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten, porak-poranda akibat sebuah ledakan. Menurut warga, pemicu ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Akibat ledakan membuat pemilik rumah terlempar hingga tewas. Sedangkan istri pemilik rumah alami luka bakar di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke RSUD Berkah, Pandeglang, sementara dua orang anaknya selamat dari peristiwa naas. Dari situ kami dengar ledakan, buok gitu. Terus kami sangka petir apa gitu. Bahkan saya bilang sama anak juga, matiin apa yang ada petir. Setelah itu kami dengar suara teriakan, terus saya lari ke sini. Ke sini, udah gak kelihatan ini rumah gak, gak. Cuma asep aja asep. Saya mau masuk ke sini juga susah, karena asep tebal. Pihak kepolisian akan menggelar olah TKP esok hari guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Sementara jenazah korban dibawa oleh tim Inavis Satreskrim Polres Pandeglang ke RSUD Berkah untuk dilakukan otopsi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.